Jaring atlet muda berbakat perkemi gelar ujian kenaikan tingkat bela diri Kempo. Selain peserta dari anak-anak, ujian kenaikan tingkat ini juga untuk dewasa. Di aula SMA Diponegoro, Kecamatan Panti, Jember, inilah atlet muda Kempo Jember ditempa untuk menjadi atlet berprestasi. Mereka diberi materi dan bimbingan sebelum laga kenaikan tingkat syarinji Kempo Jember. Selain pria, wanita juga ikut ambil bagian dalam kenaikan tingkat ini. Tim penguji juga berasal dari atlet Kempo Nasional, masing-masing Bernard Laisina, Sarya Setianto, dan Maulana Sarif. Penguji ini merupakan pelatih profesional yang kerap malah melintang di olahraga Kempo Tanah Air. Bahkan Bernard Laisina pernah didapuk untuk menjadi pelatih atlet Kempo Vietnam guna laga SEA Games tahun lalu. Menurut Agusta Jaka, pelatih Kempo Jember, sebenarnya Jember memiliki atlet Kempo yang potensial, sehingga dengan ujian kenaikan tingkat ini dapat memacu atlet pemula maupun profesional lebih maju dan berprestasi. Apalagi atlet Jember selalu membawa pulang medali dalam perhelatan per prof. jatim. Jadi memang materi dari kita insya Allah bagus-bagus. Seperti yang ujian pada hari ini rata-rata anak-anak SMP sampai SMA kelas itu. Jadi kan nanti ketika ada pertandingan yang terdekat, ini kan ada kita por prof pada tahun 21 dan insya Allah akan ada kejur prof pada di tahun 2, apa, di akhir, di akhir 19 ini akan ada kejur prof. Jadi materi kita bagus insya Allah bisa berprestasi di kejuruan-kejuruan tersebut. Apalagi kemarin ketika di por prof di Tuban, ya kita masih bisa dapat medali, medali berungu, dan ketika pemuda juga pekan olahraga mahasiswa daerah, kita bisa dapat ada 2 medali mas, 1 perah dan 1 berungu. Ini merupakan gambaran bahwa Jember sendiri sebenarnya potensinya besar untuk bisa memeroleh medali dan prestasi. Sementara itu Sensei Benat Lesina, pelatih dari PP Perkemi, yang juga tim penguji mengaku sebenarnya banyak atlet kempo di Jawa Timur yang mumpuni. Ya, kalau dari ujian sih, bagus-bagus ya anaknya. Cuma ini memang pemilihan kan memang harus ada satu kejuaraan, yang mana juara-juaranya diambil untuk jadi atlet Jawa Timur nanti yang dipon atau yang dipraponnya. Kalau sekarang ini yang saya lihat sekarang ini, cukup bagus-bagus ya, karena anaknya masih muda-muda untuk 2 tahun kebelakang lagi, 2 tahun ke depan lagi, mereka potensi banget. Karena untuk PORPROF tahun 2021, termasuk salah satunya kan Jember Tuhan rumah. Ini sebagai bagian dari mencari bibit unggul dalam bela diri kempo untuk ajang yang lebih tinggi lagi. Dari Panti, Uno Wayudianto mengabarkan untuk KJTV.